Intro Oke teman-teman sekarang kembali lagi di channel ini Jangan membahas tentang semua senjata dengan sembarang jenis Dan pada kesempatan kali ini saya akan membuat mimis dari senapan angin lagi teman-teman Yaitu kita akan bereksperimen lagi Dan disini akan saya coba nanti siang ya teman-teman Karena sekarang ini sudah pukul setengah 2 pagi atau dini hari teman-teman ya Waktu saya membuat video ini dan akan saya buat lanjutkan lagi di pagi hari nanti Nah disini saya membuat terobosan baru teman-teman ya mungkin ya mungkin ya mungkin Mungkin ini adalah satu-satunya yang ada ya di Indonesia Ataupun saya waktu mencari-cari video serupa ini tidak menemukan video yang sama Tentang peluru IPS FDS ini Bener gak penyebutannya? Ya gitu dah ya Yang menggunakan jarum Jadi ini jarum teman-teman Kita melontarkan jarum seperti ini Menggunakan senapan angin Dan gimana sih apakah bisa? Apakah juga bisa menembus kaleng tebal seperti green gas yang kemarin saya tembak Ataukah ternyata tidak berguna sama sekali Jadi kita disini bereksperimen teman-teman ya Untuk peluru ini Dan kebetulan juga sudah saya buat Dari 3D printingnya Desain-desainnya mulai dari desain kasarnya hingga pencetakannya dan semacamnya Jadi ini hanya membutuhkan sedikit bahan untuk membuatnya Dan mungkin beratnya akan jauh 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 berbeda atau jauh lebih ringan daripada mimis pada umumnya Karena ini yang berat cuma jarum sisanya cuman ya 3D printing ini coba beratnya berapa teman-teman Nah oke akan kita rangkai teman-teman ya untuk peluru ini Dan mari kita rangkai ya Mohon maaf nih banyak bacot dari tadi saya nih Nah sekarang disini ya teman-teman Kita sudah punya cover dari APS-HVS nya Sudah saya tampilkan juga ya tadi ya di desainnya gimana Nah ini untuk total keseluruhan dari ketebalannya teman-teman Atau sekian meternya ya teman-teman ya Terusnya hukus sekarang Oke Mohon maaf loh tangan-tangan ini kotor ya Karena emang full aktivitas Nah Sekarang kita ukur Dari keduanya ini Kurang lebih 4,5 teman-teman Kalau digabungkan ya Dan gini Gimana nih Nah gini Bisa dilihat 4,5 Nah Dan oke Untuk pemasangan jarumnya ini teman-teman Ini agak sulit ya Karena Saya sudah membuat lubang pada desainnya Akan tetapi lubangnya tidak tampak saat Apa Diprint ini Jadi mungkin akan saya buat satu aja dulu Sementara teman-teman ya Mempersiap waktu teman-teman Jadi ini ada roketnya disini Nah Cara pemasangannya ini kayaknya harus kita memerlukan setang Seperti ini Lalu kita jepit bagian sini Dan kita bakar teman-teman Nah kita memerlukan panas Karena ini kan 3D printing Jadi kalau 3D printing ini Akan kalah dengan panas yang di atas Berapa derajat ya Di atas 80 derajat udah cair Nah Sekarang tinggal kita masukkan Ini butuh ketelitian teman-teman Jadi kita masukkan Aduh Agak sulit teman-teman Ntar saya ambil yang baru Wah ternyata tidak semudah dibayangkan Ya tau gitu Gak usah pakai roket-roketan ya Pure jarum aja ya Tapi gak apa-apa Namanya juga usaha Kita taruh dulu disini Kita bakar lagi teman-teman Ini boleh di skip ya Kalau teman-teman bosan dengan adegan ini Tapi jika teman-teman tidak bosan Tidak apa-apa Kita lihat saja terus prosesnya gimana Karena ini proses ini sangat penting teman-teman Ntar saya ini sambil memajukan kepala ini Oke Sekarang sudah seperti ini teman-teman ya Agak panas ya Agak panas Jadi Ini tinggal kita Rangkai teman-teman Kita paskan dulu Kita cari celahnya dulu Dari desainnya ini Agar bisa terpasang dengan sempurna Oke Sudah masuk Dan sekarang kita Tambahkan lagi Untuk sisi satunya Wah agak sulit teman-teman Tidak semudah yang kita bayangkan ternyata Intinya seperti ini teman-teman Nah Ini lupa saya gak bawa lem Jadi seperti ini Terus kita lem Dan mari kita lihat hasilnya Tentang lagi aja ya Biar gak menguras banyak waktu juga Ternyata teman-teman Setelah saya coba berkali-kali Di luar prediksi Ini gagal Nah tapi jangan menyerah teman-teman ya Karena saya ada solusi satunya Kenapa bisa gagal? Karena akar kalibernya emang sangat kecil teman-teman Ini 4,5 loh teman-teman Sangat kecil Karena kita tahu Di negara kita ini membatasi teman-teman Untuk masalah kaliber Nah jadi Dari desain yang digabung seperti ini Ini tampaknya gagal teman-teman Dan sepertinya akan saya pakai Dengan peluru yang kemarin Yang seperti ini teman-teman Nah Ini akan saya kasih jarum Dengan cara dibakar Di depannya ini Seperti cara pertama ini Apakah Akan membaik ya teman-teman Ya jika kita menggunakan Cara ini Dan teman-teman Kita buka dulu Untuk Dari jarumnya ini Agak sulit teman-teman Kalau sudah 3D printing Nempel gini soalnya Kita bakar dulu Dan kita lepaskan Nah Anjir Lama Yaudah Berjarum baru aja Aduh Mohon maaf sekali Untuk desain itu gagal teman-teman Desain pertama Jadi gak apa-apa Kita desain kedua Yang penting kan ini kan Melontarkan jarum Jadi kita mencoba Desain kedua teman-teman Nah Kita bakar dulu Apakah Cara seperti ini Akan sempurna ya Kita lihat saja teman-teman Oke Kita bakar dulu Seperti ini Sudah merah Kita masukkan Dan Beginilah hasilnya Nah Ini akan saya rapikan lagi Teman-teman ya Karena tidak fokus Jika sambil merekam Jadi ini sudah Mantep Kemungkinan akan saya tembuskan Sampai ketengah-ketengah sini Dan oke Akan saya coba Tanpa direkam aja Teman-teman ya Biar lebih enak Dan ternyata teman-teman Untuk cara ini Berhasil Jadi bisa kita lihat Ya ini Saya fokuskan Nah Ini berhasil Menembus Tinggal kita kencangkan saja Teman-teman ya Jadi Ini tidak memakai Mekanisme yang nyebar Dan hanya jarum saja Yang meluncur Karena ini tidak mungkin Dengan kaliber sekecil ini Teman-teman Nah Jadi untuk Alternatifnya Kita buat yang seperti ini aja Jadi Besok ini Eh nanti saya coba ini Dia itu Keluarnya itu Bareng dengan Si plastiknya ini Untuk jarumnya Dan apakah ini Akan bisa menembus Kaleng seperti kemarin Yaitu Kaleng dari green gas Teman-teman Nah Dan Setelah kita rapikan ini Kita akan lanjut videonya Di siang hari Jadi akan saya langsung skip Langsung di lapangan tembak Teman-teman Sekalian saya buat untuk yang lainnya juga Untuk desain seperti ini Oke teman-teman Sekarang kita sudah berada Di siang hari Dan Di sini saya membuat Ada lima jenis ya Untuk Peluru jarum ini Atau Hampir mirip dengan APS FDS Yang Tadi malam itu gagal Saya membuatnya Karena memang Tidak Bisa Dipaksakan Dengan kaliber sekecil ini Dan Teman-teman Jika penasaran Mari kita bahas Mimis yang sudah saya buat Yang kali ini Sekarang ini Dikarenakan ini adalah eksperimen Saya menggunakan Jazz ya teman-teman Jazz eksperimen ini juga Nah Jazz lab ini Dan Seperti Orang-orang pinter Maka kaca motel Oke Mari kita bahas Nah Di sini sudah Kita siapkan Ada lima jenis Nah Bisa kita lihat teman-teman Dan Masing-masing sekarang di sini Akan saya timbang Untuk beratnya Teman-teman ya Apakah Beratnya ini Tidak terlalu ringan Atau gimana Karena ini Cuma pakai jarum Teman-teman Proyekil ya Oke Kita siapkan Timbangan dulu Kita hidupkan Posisi Berada di Grain GN teman-teman ya Bukan gram Jadi kita pakai grain Nah Sekarang kita Lihat Ini Jenisnya ini Apa Ada dua mimis Bawah Dan Tengah atas Nah Ini beratnya berapa Teman-teman Beratnya 5,7 Grain Hampir 6 grain Sangat ringan ya Ternyata Kita ambil lagi Aduh Susah sekali Oke Sekarang Yang di bawah saja Dan Memanjang Untuk kedepannya Ini hanya 4 4 grain Atau 3,9 grain Teman-teman Wah ringan sekali Ini ternyata Dari semua Mimis-mimis ini Apakah AFC mantap Buat pendorongnya Selanjutnya Jarumnya ini Tidak terlalu Semua Teman-teman Tidak terlalu Semua Tidak semua Ini dipotong Dan ada dua Mimis 3D disini Jadi kita Timbang Ini berapa Ini 5,6 grain Selanjutnya Ada yang Model 3 Seperti ini Jadi Di depan Hanya keluar dikit Ada 3 Mimis disini Ini Lumayan berat Teman-teman 7,4 grain Nah Dan yang terakhir Disini Ada yang Kecil Kecil Seperti pin Teman-teman ya Ini pasti Sangat ringan Teman-teman 2,5 grain Apa-apaan Ini Tapi Tidak apa-apa Teman-teman Namanya Kita juga Mencoba Nah Disini Saya beri Nama Masing-masing Teman-teman Kalau yang Ini Yang paling Samping Ini Saya beri Nama EPS FDS Tipe 2 0 Eh Tipe Ya Tidak tahu Nanti aja Gampang Kita sebutkan Sesuai jiri-jirinya Terlalu repot Dan terlalu lama Mumpang waktu Oke Sekarang saatnya Kita menuju Ke lapangan tembak Untuk mencoba Apakah Dimixnya Bisa menembus Kaleng Green Gas Nah Ini Buat kita penasaran Oke Mari kita Siap-siap Dan otw Ke lapangan tembak Nah Sekarang kita Sudah ada di lapangan tembak Dan kita akan Menggunakan Senjata Eh senjata Unit IFC ini Nah Saya akan lihat ya Teman-teman Kita akan Menggunakan Unit IFC ini Kepada Green Gas Menggunakan EVF SDS Nah Cidak-cidak Sabar juga ini Apakah operasinya Sesuai dengan Apa yang kita harapkan Dan apakah Penitrasinya juga Sesuai dengan Apa yang kita harapkan Teman-teman Jadi sekarang Kita akan mencoba Kita akan review dulu ya Mimisnya disini Dan kita akan Menembaknya Teman-teman Nah Inilah penampakan Dari Mimisnya Kita buka dulu Kebali Oke Sudah ada Mimisnya disini Jadi kita mulai Menggunakan yang pertama Yang lebih Kecil dulu ya Teman-teman Lebih kecil Terus yang ini Terus yang ini Yang ini Dan yang terakhir Menggunakan yang tiga Nah Apakah ini dapat Menembusnya Teman-teman Mari kita lihat Bersama-sama Dan oke Inilah penampakan Dari unitnya Kita Coba Lihat ya Teman-teman ya Kalau yang panjang Seperti ini Apakah masuk ya Oh Bisa aja masuk Teman-teman Nah Jadi Cukup untuk dimasukkan Kita juga tidak tahu Untuk yang ini Tapi kayaknya bisa semua Dengan Menyampingkan ya Teman-teman Ya dari Mimis-mimis ini Lalu Mari kita akan coba Teman-teman ya Bagaimana Dan oke teman-teman Sekarang kita mencoba Menggunakan atur yang Oke Kita lihat hasilnya Apakah Mantap ini Oke Kita bersiap Untuk menembak Ternyata Lewat Teman-teman Kita tidak menemukan Akurasinya Ini larinya kemana Sekarang kita coba Yang kedua Ini hanya Saya buat satu-satu Teman-teman ya Untuk mimisnya ya Jadi kalau sudah kena Ya sudah Gimana lagi Oke Sekarang kita coba Yang kedua Sepertinya ini Kita Tidak bisa Mengandalkan Teman-teman Dan Sekarang Ke Mimis yang selanjutnya Kita ambil dari jarak Agak dekat aja ya Kita ambil Kita ambil jarak Sekian Di sana Kena ya Mari kita cek dulu Nah Sekarang bisa kita lihat Tembakan dari peluru Ketiga yang berhasil Menancap Ternyata Teman-teman Tidak bisa diragukan ya Jarumnya ini menembus Teman-teman Ini kelihatan Ada luka-luka kecil disini Ini pasti bekas jarumnya Bekas jarum yang menembus Kaleng ini Nah Kita akan coba Dengan dua peluru Yang tersisa Tinggal peluru yang Ada tiga mimisnya Dan dua mimisnya Dengan ukuran jarum yang sama Teman-teman Jadi Oke Menghantam dengan sempurna Nah disini bisa kita lihat Bahwasnya terhantam Di bagian sini teman-teman Bolongnya seperti ini Lumayan besar Dan Kita lihat Ternyata jebol Seperti ini Sekarang kita tinggal mencoba peluru yang ketiga Apakah akan masuk ke dalam IFC itu Mari kita coba ya teman-teman Dengan menembak yang masih bersih disini Nah Sekarang kita coba peluru yang ketiga ya teman-teman Ini kayaknya sulit masuk Tapi akan kita coba aja Karena tiga seperti ini teman-teman Jadi pertama kita belokkan Kita masukkan Kita masukkan yang kedua Anjay Ketekuk dia teman-teman Nah sepertinya ini agak susah sudah ini Ah Dia gagal Ternyata kita hanya bisa menembak dua Ini ada satu mimisnya yang masuk di dalam Jadi Akan kita tembakan aja Biar tidak Tidak menyebabkan Kemacetan Dan kita akan coba tembak kepada Green gas tadi itu Gimana hasilnya Dan oke teman-teman Sekarang kita menarik kesimpulan Seperti biasanya Nah Untuk menggunakan senapan IFC ini Ternyata kita juga tidak bisa terlalu Menggunakan mimis atau peluru yang terlalu panjang Teman-teman ya Mungkin kedepannya akan saya membuat EPFSDS yang lebih sempurna lagi Tidak menggunakan jalum Tapi menggunakan paku beton Yang ukurannya di bawah 4,5 mm Agar tidak merusak laras juga teman-teman ya Karena ini saya juga emang-emang teman-teman Kalau IFC ini Ini senapan yang pernah saya pegang Dan saya Memecahkan rekor saya sendiri Waktu hunting dulu teman-teman ya Dengan jarak Lebih kayaknya Lebih dari 100 meter Dia masih enak Untuk menghantam target Nah Ini teman-teman yang betul Dan oke teman-teman Untuk kesimpulan dari peluru jarumnya Ternyata jarum ini juga dapat bisa menembus dari green gas ya teman-teman ya Tergantung akurasinya juga Karena kalau tidak kena ya percuma juga Kita tidak akan tahu teman-teman Akan Kena atau tidaknya Akan tetapi sudah dibuktikan dengan Bolongan lubang kecil tadi itu Itu pasti adalah Bolongan dari jarum Tidak mungkin dari serbihan 3D print Dan semacamnya Yang ditembakkan di peluru kedua tadi itu Itu apa ketiga ya Ya pokoknya itu udah ya Nah Jadi seperti itu teman-teman Jika Tertarik dengan konten-konten seperti ini Teman-teman bisa subscribe Comment dan semacamnya Nah ataupun request selanjutnya Buat peluru apa Tapi kita disini Main aman aja teman-teman ya Kalibernya tetap maksimal 4,5 Atau 177 Buat Konten ini Buat Eksperimen-eksperimen selanjutnya teman-teman Silahkan request apa aja teman-teman Nah Jadi oke Tidak ada yang ditambahkan lagi ya Sepertinya ya Sampai jumpa di video saya selanjutnya Dan See you Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax